semalam balik tidur 1 jam 2 jam semalam tidurnya 1 jam 2 jam tapi semenjak ditangani Mas Nanang? itu sudah penak penak? durasi tidurnya lebih banyak? lebih banyak alhamdulillah mbak suara ini itu penyakitnya apa mbak? ambilnya masak mas Tani mas kajar yang dikatakan dan ambilnya karena pasannya itu merentik sering merentiknya jadi jadi jadu puni kan kajarnya tetap menyiun pidulungan kalih gusti lewat Mas Nanang tidak menyiun pidulung tetap menyiun pidulungan tidak 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 oke sahabatku ini adalah pasien Mas Nanang beliau adalah Pak Budi yang kemarin malam ke tempatnya Mas Nanang dan hari ini Mas Nanang disuruh ke rumah Pak Budi Pak Budi selamat malam gesuk gendalu oke berarti nyenenkan ngebel Mas Nanang untuk tenggrioni nyenenkan coro ditangani Mas Nanang enten perubahan puno pembuatan ada perubahan apa enggak pak? ada ada enggak pripon pripon mohon dijelaskan pak monggo kemarin kan susah tidur sebelum ditangani Mas Nanang susah tidur maksudnya enggak terus susah tidurnya luar biasa setelah ditangani Mas Nanang Alhamdulillah 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 di sini di daerah ini Nampu kecamatan Karangrayung gerobokan nah ini di daerah Nampu kecamatan Karangrayung gerobokan adalah saksi bahwa setelah ditangani Mas Nanang Alhamdulillah banyak perubahan ini dan saya pengobatan Mas Nanang pripon itu cara ini enggak pun itu kasih air putih kasih air putih oke sahabatku memang pengobatan Mas Nanang biasanya seperti di video-video sebelumnya dengan media air putih tapi ternyata memang banyak pasien yang cocok ya atau sembuh disembuhkan oleh Mas Nanang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bapaknya gak? gerah ini? iya gerah ambil ambil ya terus yang setunggalnya bapaknya? iya iya ambil saya ambil iya 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 jimpe jimpe oke sahabatku ini ini semua adalah pasien-pasien yang malam ini akan ditangani oleh Mas Nanang bagi sahabat-sahabat tercinta terkasih dan tersiang dimanapun anda berada bila mana ada keluarga anda yang notabene perlu bantuan secara spiritual dengan senang hati Mas Nanang dengan ikhlas maksud saya akan membantu sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada tanpa dikenakan biaya apapun ini ini adalah pikir Mas Nanang ya sahabatku biar sahabat-sahabat tercinta mengenal orangnya masih muda tetapi memang banyak anggota masyarakat atau banyak lapisan masyarakat yang notabene mengidap penyakit yang sekiranya bagi mereka susah untuk persembuhan lewat dunia-dunia tertentu biasanya mereka meminta tolong terhadap Mas Nanang untuk mengatasi penyakitnya ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh Mas Nanang biasanya hanya menggunakan media air Selamat menikmati Ini video tanpa kita edit ya Biasanya Mas Nanang melakukan pengobatan secara real dan terbuka Pasien juga melihatnya Sangat sederhana sekali hanya menggunakan media air Ini Mbak Pak Umi Rogardi Pak ini Ini dia Linggunya bisa pakai Itu ya Pak Iya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Ya karena abu tua Ya karena senai Inutin Asiratul 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 Alhamdulillahirrahim Amin Amin Mbak Erie mana wien Mbak Erie E si Mbak Erie selamat menikmati selamat menikmati tidak masuk nalar hanya media air putih seperti yang tampak di layar kaca anda jadi air putih ditaruh dilepek kemudian diusap-usapkan ke bagian yang terasa sakit tapi dengan izin Allah banyak pasien yang disembuhkan oleh mas nanang ini campur tijok-tijok sepiling sekedap mpon kan ini mbak suarwan oke oke pengobatan mas nanang yang memang sepertinya terus di jokih di jokih begitu-begitu saja ya ini ini juga diunjukkan 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 dan diunjukkan diunjukkan dan diunjukkan Bismillahirrahmanirrahim kolostomi jadi perutnya dibolong ya untuk mengeluarkan kotoran intinya untuk menghindari penyebaran oke 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 tetapi waktu di operasi itu ya operasi kecil itu ya itu secara psikologis maksudnya secara fisik dengan terganggu apa merasa nyaman justru malah terganggu oke 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 tetapi setelah bebas orang bebas bergerak maksudnya dalam secara spiritual secara kejiwaan secara psikologis terganggu oke dan terus saat ini merasa aman aman alhamdulillah istilahnya setelah minum air segar dari mas nanang itu ya dengan wasilah dan diberkati sama Tuhan oke sahabatku ini adalah Pak Budi saksi nyata ya yang setelah melakukan operasi dan sekarang merasa aman merasa ayam bisa tidur pulas seperti yang diutarakan Pak Budi pada awal-awal video tadi oke oke